Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani porang salam petani sejahtera musim hujan sudah beberapa pekan dan beberapa bulan bahkan ada yang sudah berbulan-bulan dan tanaman porang tentunya saat ini sudah mulai tumbuh tunas bahkan sudah ada yang tumbuh tunas juga bagi sebagian orang yang masih ingin menanam porang tentunya bibit-bibit pada kali ini pada musim ini atau pada hari ini itu sudah mulai tunas dan sudah mulai berakar di tanah bagaimana caranya agar kita bisa menanam porang yang kita peroleh dari mungkin persemayan atau polybag atau bahkan dari kita cari di hutan atau istilahnya yang bulan, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menanam bibit porang yang sudah tumbuh tunas hasil cabutan atau hasil bulangan kita mari kita tonton terus sahabat petani porang ini adalah tanaman porang yang masih kecil tanaman porang ini memang sengaja dibuat seperti ini karena ini masih dalam tahapan penyemayan penyemayan ini diperoleh dari kata yang masih kecil atau bubil yang masih kecil dan dari bunganya atau ponangnya memang sengaja ditanam seperti ini dengan tujuan nanti bisa dilakukan pemindahan atau menunggu hasil umpinya sebesar jempol kaki atau sebesar telur ayam jawa pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memindah tanaman porang yang sudah kecil atau istilahnya kalau sekarang karena musim hujan sudah berlalu sehingga banyak bibit porang itu yang sudah tumbuh dan bagaimana memindahnya ke tempat yang lain nah ini atau lebih ngeterannya ke sekarang adalah bibit-bibit cabutan pertama kita siapkan dulu alatnya untuk mengambil atau mencabut bibit porang ini alatnya kalau di daerah saya ini menggunakan seperti ini ini namanya kalau di tempat saya wangkil setelah kita sudah menyiapkan alatnya semacam ini wangkil tadi kita akan mengeruk atau mengambil tanaman porang untuk dipindah ke yang lain setelah kita geruk atau kita angkat kita akan mendapatkan seperti ini nah ini yang sudah kita geruk ini sudah tumbuh dua tunas catatannya yang terpenting dalam pengerukan atau pengambilan bibit porang itu agar tetap hidup dan bisa menghasilkan umbi yang pertama usahakan kataknya atau bibitnya itu masih tetap terbawalah ini ini adalah kataknya saya dekatkan ini adalah kataknya katak yang kecil yang dulu disemai kemudian usahakan akarnya jangan sampai hilang nah ini akarnya masih terbungkus oleh tanah dan yang kalau tanahnya ini bisa kita ikutkan atau tidak tapi lebih baik kita ikutkan saja karena akan mempercepat pertumbuhan di tempat yang lainnya sahabat petani porang setelah kita mencabut bibit porang tadi maka langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan tempatnya atau lubang untuk menanamnya nah ini dulunya sudah saya kasih apa itu namanya katak tetapi sampai saat ini tidak tumbuh dan ini akan menjadi tanaman penyulam bagi tanaman porang yang lama ini bibit yang kita ambil tadi disini ini kataknya masih terbawa akarnya jangan dipangkas atau dipotong batang dan daunnya dibiarkan saja tidak usah dipotong karena akan memperlambat dan juga bisa menjadikan busuk umbinya ini kita kita taruh ini kayaknya terlalu dalam ini nah kita taruh kemudian kita uruk lagi kita uruk kembalikan tanahnya udah begitu saja sahabat-sahabat petani porang ini rata-rata porang saya sudah tumbuh dua tunas ini tunas yang pertama ini tunas yang kedua ini tunas yang pertama ini tunas yang kedua karena kita sudah mencoba bagaimana cara atau teknik penanaman porang yang cepat menghasilkan panen jadi tatatannya kalau bibitnya dari bibit cabutan atau memindah penaman yang sudah bertunas catatan yang dari saya yang saya berikan adalah jangan hilangkan umbinya atau katanya karena kalau umbinya dihilangkan atau umbinya tidak terbawa itu akan tidak ada lagi umbinya atau setelah batangnya ini mati maka musim depan tidak akan pernah tumbuh lagi dan itu sudah pernah saya lakukan seperti itu ketika saya mencabut bibit porang dan umbinya itu tidak terbawa maka di musim kedepannya porangnya tidak tumbuh lagi dan itu akan membuat kita rugi kemudian tidak usah dipangkas ini batangnya ini tidak usah dipangkas biarkan saja biarkan orang ini hidup dan nanti akan tumbuh tunas yang baru lagi setelah kita pupuk dan catatannya ini jangan langsung diberi pupuk dari pabrik atau pupuk kimia karena kita menunggu beberapa hari atau beberapa minggu baru kita kasih pupuk yang dari pabrik selain pupuk pabrik sebenarnya penanaman pertama ini harus menggunakan pupuk dari kotoran hewan untuk menyuburkan tunas yang tumbuh ini kalau kita hanya mengandalkan pupuk pabrik itu akan merugikan kita sebenarnya jadi sebelum ditanami itu harus dikasih nah ini sebenarnya sudah saya tanami karena di lahan ini sudah saya jadikan tempat pembit tempat tanaman porang saya ini masih satu musim dan saya peroleh bibitnya rata-rata dulu sebesar ini segini dan ini sudah rata-rata semuanya sudah tumbuh dua tunas terima kasih sahabat petani porang demikian tadi trik dan cara pemindahan bibit cabutan porang dari saya jangan bosan-bosan untuk melihat video yang lainnya tonton terus jangan lupa subscribe like komen dan share karena semuanya itu gratis dan yang terpenting adalah jangan pernah bosan untuk melakukan percobaan yang lainnya dan jangan menganggap bahwa semuanya itu akan secara instan kita menghasilkan porang yang lebih baik karena semuanya itu butuh proses dan percobaan yang lebih maju terus petani Indonesia salam petani porang terima kasih